Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel wangtiso dan ini saya mau coba ngelot power ya tulur jadi untuk banyak apa aja buat ngelot jadi ini ngelot abal-abal ya tulur pakai alat seadanya yang pertama ini dami-leot nih duk resistor kapur ya 20w 100 Ohm sebanyak 25 jadi nanti totalnya 4 Ohm kemudian untuk ini hafo ya untuk ngitung tegangan AC nya kemudian tang amper dan satu lagi ini ini apa namanya led signal clip jadi nanti kalau sudah klip berarti sudah maksimal poh powernya sudah maksimal langsung saja kita tes pertama kita pasang dulu untuk ini dami-leot nya ntar tak deketin ya tulur tak deketin dulu ini ini dami-leot nya ditaruh di sini dan ditaruh di out speaker speaker di ground dan speaker ya spikernya ini untuk finalnya ini dua set ya ini enggak 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 kepake jadi yang kepake cuma dua set kemudian tang ampernya tang amper kita pasang di salah satu ini ya di out di out plus nanti pasang disini kemudian aku kita posisikan di AC posisikan di AC tuh kemudian kita pasang di sama di main dan plusnya speaker nah sebelah sini dan sini ya sama aja dipasang disini ini juga dari speaker kemudian tinggal kita nyalakan untuk powernya nanti ketemu berapa ampere dan berapa volt tulur bisa lihat ya ini dinyalakan dulu di posisi di ampere ini sudah ampere kemudian kita nyalakan untuk driver power powernya kita nyalakan ini ya 123 ini sudah nyala kemudian kita lagunya ya bukan lagu ya kemudian signal klipnya ini sudah tak play pakai 1kHz kita putar nanti kalau sudah klip ini dilihat ya tulur ketemu berapa nah ini sudah klip ya sudah nyala ini yang merah ketemu 710 sama 2590 710 2590 benar tak orat-orat dulu ya 710 ampere ya dikali 25 koma berapa tadi lupa saya tak putar lagi aja 25,35 ya itu lah 25 koma ini ya tulur ketemunya 7,04 kali 25,68 7,04 kali 25,68 ya nah ini ya tadi ini kebanyakan ini sudah nyala penuh ini pas-pas mau nyala ya yang ini jadi corat aja tinggal dikalikan ya bentar tak kalikan dulu berapa hasilnya untuk power 5 ampere 7,04 dikali 25,68 6,68 sama dengan nih ya tulur 180,78 anggap aja 180 ya ini sama dengan 180 Watt jadi untuk power 5 ampere CT 45 keluarnya daya cuma 180 Watt ya tulur kita coba coba kita hitung efisiensinya untuk 5 ampere itu berarti untuk outputnya outputnya ini sebentar kita cek dulu ya pakai AVO berapa full berapa 4 DC masih masih AC ya kok sawak ini 63 ya 63 volt dikali 5 sama dengan 315 nah ini 315 ya 315 Watt dibagi eh bukannya ini ya 180 dibagi 315 ini aja 180 Watt dibagi 315 Watt dikali 100% nah dikali 100% kita hitung dulu 57 persen ya jadi efisiensinya cuma 57 persen ini 57 persen 100 Watt 57 persen jadi hasilnya seperti itu ya tulur ini cuma nabal pelajar cuma rasa penasaran dan alatnya juga seadanya jadi untuk hasilnya mungkin nggak akurat jadi tulur dimaklumin jadi sekian aja tulur untuk videonya terima kasih sampai jumpa dengan kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga terima kasih kita